UNSOLON TV SUBSCRIBE NOW Alhamdulillah berkahnya masjid ada sholat apa ada sulit pila ulang buat anak-anak muda harus dikasih tahu ke ibu perlu diperintah diperintahkan dan dikasih tahu soalnya ada yang kami tidak tahu dan tidak tahu baik akhirnya penyalakan imam kenapa ibu masjid sholatnya sumbunya di garam raat apa jadilah sholat sumbunya tiga roda padahal si anak muda tak tahu kalau yang tadi itu bukan bagi dari roda tapi itu adalah sulit pila ulang apa baik-baik dari roda yato sholat sumbunya sinewa kenapa karena satu saya pikir ibu sudah pernah tahu sholat sumbunya disaksikan oleh anak-anak mereka ibu-ibu punya anak lalu anak-anak ibu tampil sebuah acara yang nonton presiden banget kira-kira ibu-ibu-ibu ibu-ibu 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 punya cucu tampil baca peran di depannya ada presiden apa perasaan lapan ibu-ibu 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 ibu ibu-ibu ibu 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 Baru pulang ke Mertianak berhubungan tanpa berhasil Jadi tidak sempat geladan bahasa kutis Misalnya bahasa Mertianak Bahasa Mertianak itu bahasa Melayu Kayak ini-ini, apa, kemana Ya Kalau ada salah-salah kata yang mau dilakukan Nah Bapak Ibu Merti Allah Kalau kita punya cucu Yang menyaksikan adalah Presiden kita akan sangat bangga Kalau kita punya anak Jadi sudah disaksikan oleh rektor Kita bangga Nah sholat subuh Berjamlani Bapak Ibu Merti Allah Yang menyaksikan bukan presiden Terlalu kecil Bapak Presiden Yang menyaksikan bukan gubernur Sulawesi Selatan Sholat subuh ini yang menyaksikan Allah Yang punya dunia Beserta para mereka Dalam banyak sekali jiwa yang diceritakan Dan bahwasannya sholat subuh itu Bapak Ibu Adalah waktu dimana Para mereka turun semuanya Mereka yang bertugas di waktu pagi Memulai tugasnya di sholat subuh Sedangkan mereka yang bertugas di waktu malam Mengakhiri tugasnya sederhana Dan semuanya ke langitnya Allah melakukan Juga di waktu subuh Dalam dua hari yang lumayan Rasulullah juga bersabda Bahwasannya para siapa yang berjalan di dalam yang malam Di waktu subuh Maka Allah nanti akan menggantinya Cahaya yang sangat keras yang merupiah Jadi ini Bapak Ibu yang bisa sampai di waktu subuh ini Menurut saya orang hebat Bapak Ibu yang sama orang tua Dan sering bicara sama anak muda Jangan bermimpi bisa bangun Karir hebat Bangun bisnis besar Bangun perusahaan besar Kalau bangun subuh Masih berhasil Kenapa tulilah yang ini baru Yang sholat subuh bukan hanya barisan-barisan senior ya Biasanya di beberapa tempat yang sholat subuh itu Lulahi-lulahi Dia yang koman Dia yang azar Dia juga yang nilai Yang lain-lain entah tidak tahu kemana Ada ustaz bilang Buat para akwar Yang mudah berjodoh Kalau mau cari jodoh Kami yang Soal subuhnya penjamaah yang masjid Si akwar perempuan ini bersemangat sekali Datang ke masjid Begitu dia datang Yang melihat Kakek-kakek semua Ini gimana Mau dapat jodoh Gak mungkin dapat jodoh kakek-kakek Karena formaturnya Formaturnya Kormaturnya awal Kalau mamadur Masalah nama Tapi di baru Alhamdulillah Sebenarnya tamis sekali Anak muda juga pakai yang itu Mudah-mudahan Kota ini Kabupaten ini Dirahmati Dari 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 Allah Sesuai dengan Allah Bapak Ibu Bapak Ibu Baru pulang Kemarin dari Balikpaman Samarinda Negara Besitu Ke Jakarta Sebelumnya Kompokan baru Kita ke Malam Kemudian ke Kompokan Di Indonesia Baru Sulawesi Tentang Bapak Ibu Tentang Ke Lupo Sya'ah Apa 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 Ini Apa Ini pentingnya kita menyiapkan sesuatu juga dalam rakyat saya nulis buku judulnya Mustahil Miskin kalau guru saya usah saling apilah nulis buku lapis salis keberkat saya nulis sebuah buku judulnya Mustahil Miskin di awal-awal Pak Ibu orang-orang bertanya apa maksudnya Mustahil Miskin saya jelaskan Mustahil Miskin bukan kata-kata saya tapi apa yang Allah memang di dalam boleh saya tanya kita dua arah berikan soalnya banyak yang lagi mencari sadar kehidupan kalau sebut asalnya langsung lewat siapa yang yang tidak punya masalah kata adakah yang tidak punya masalah ada Bapak Ibu semua punya masalah sekarang saya tanya adakah yang sedang punya masalah lalu sangat mengharap pertolongan Allah untuk dana pertolongan untuk kepada dia ada kalau saya boleh kanya dari segi banyak masalah yang sudah Bapak Ibu hadapi apakah ada juga masalah yang saya sebutkan ini ada dalam diri Bapak Ibu satu masalah yang sering saya hadapi yang sering saya temui dan curhat konsultasi cerita dari tahun 2013 sampai 2017 dari berbagai kota lewat Facebook Whatsapp datang konsultasi yang pertama P apa itu P penyakit kaya harian banyak uang kemarin saya baru landing di Pontianak ketemu sama asisten Bupati Bupati salah satu kabupatnya di Pontianak uangnya banyak miliar-miliar tapi saya tanya dari mana saya baru ngawarkan Bapak Bapak siapa Bapak Bupati kenapa Bapak Bupati baru pasang cincir baru pasang cincir dimana-mana Bapak Ibu cincir itu dijari beliau pasang cincirnya bisa satu cincir seratus juta belum termasuk opos pasang Bokak pasang penginap dan obat saya punya jaman kaya raya uangnya banyak mobilnya bagus rumahnya besar cincirnya tujuh berapa cincirnya dimana pasangnya disini berarti satu cincir seratus juta dikali tujuh hampir satu miliar pilihan ada yang mau tukar kasih uang penjara peserta ambil dua tapi jantungnya harus pasang cincir ada yang mau tidak tidak pahamku kita mungkin terlalu cuci baju cuci celana cuci mobil tapi ada yang penting terlalu lagi yaitu orang-orang yang cuci datang ada yang mau bapak ibu berhenti Allah banyak sekali orang kaya ini tidak bisa menikmati makannya jangan kan saya lihat di Sulawesi makanannya seram-seram ya kalau kami di perjalanan itu bubur pedas bubur pedas isinya sayur kalau di sini saya lihat itu sudah mengeri sok sodara sodara bisok tidak ada isinya bubur jeruan semua tapi orang-orang selawesi dia sehat-sehat ya bapak ibu berbentuk Allah banyak orang sehat banyak orang kaya banyak uang banyak tapi tidak bisa menikmati kesehatannya kemana-mana harus pakai kursi loda kemarin ada teman kita saudara kita Masya Allah malah masih bisa melihat bangun tidur sudah tidak bisa melihat saat sedang tidur terkena berumong bapak ibu tahu berumong penyakir yang menyerah kata jadi malah masih bisa melihat bangun tidur dengan sama anak siapa yang matikan laku anak yang juga tidak ada yang matikan laku ini terang terang apa kata si mama tapi kenapa gelap katanya tidak ada yang laku begitu dia keluar di bawah kromosakir di cek ternyata masalah di matanya bermasalah terseram betul ini hati kita tidak sakit mata kita bisa melihat ada lagi bapak ibu saya punya zaman orang tuanya ada sistem sarap di belakang kontak sini yang putus karena pengaruh darah tekanan darah yang tidak stabil sehingga sistem sarap yang disini putus entah bagaimana ceritanya sistem sarap yang putus dibagian kontak belakang ini adalah sistem sarap yang menanggung air penci dokter sudah tidak bisa menyambungnya sehingga kontak saya bisa turut kalau subscribe now